Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk langsung saja kita membuat 9 dari bahan oreo yang insyaallah super enak Gunting 1 bungkus oreo ukuran besar Masukkan ke dalam plastik Haluskan oreo dengan cara dipukul-pukul dengan rolling pin atau ulekan juga bisa Tambahkan 1 saset kental manis lalu aduk hingga merata Ini oreonya untuk bahan isian nanti ya Jadi kita sisihkan terlebih dahulu Siapkan wadah besar bisa baskom atau yang lainnya Masukkan terigu sebanyak 250 gram Uma pakai jenis terigu protein tinggi merk Chakra Masukkan juga gula pasir sebanyak 5 sendok makan Ragi instan banyaknya sekitar 1 sendok teh Aduk dahulu hingga semua bahan tercampur Tambahkan susu hangat sebanyak 110 ml atau sama dengan 1 kotak kecil itu ya Ini susunya sebelumnya sudah direbus sebentar Jadinya hangat Masukkan margarin atau mentega 2 sendok makan Aduk semua hingga tercampur Kamu bisa gunakan tangan hingga adonannya kalis Dan itu butuh waktu yang lama Selain pakai tangan Uma punya cara yang lebih praktis dan simple loh Siapkan mixer serba guna ini Atur kecepatan kurang lebih 4 Dan tunggu sekitar 10 menit Matikan sebentar Lanjut lagi mixer dengan kecepatan 6 Kurang lebih selama 15 menit Hingga adonan menjadi kalis Atau tidak menempel di tangan Bulat-bulat adonan sebentar Pastikan adonannya menyatu Tutup dengan plastik wrap Jika tidak ada Kamu bisa gunakan lap Atau kain yang bersih Diamkan adonan ini kurang lebih selama 1 jam hingga mengembang Setelah mengembang Kempiskan adonan dengan cara seperti ini Pipihkan adonan bisa pakai rolling pin Atau bisa juga pakai botol sirup Atau gelas juga bisa Bebas ya Bagi adonan menjadi 2 Supaya tidak terlalu banyak Pipihkan adonan lagi hingga melebar Ini alasnya Uma pakai bagian belakang nampan Manfaatin aja Barang-barang yang ada di rumah Bagi adonan menjadi kota-kota kecil Ambil satu adonan Tekan-tekan dengan tangan Ambil sedikit oreo Sambil dikepal-kepal Isi bagian tengah adonan Lalu tutupi Sambil kamu cubit-cubit Supaya benar-benar menempel Terima kasih telah menonton Lakukan semua Hingga adonan ini habis Taruh adonan di atas teflon Atau fry pan Terima kasih telah menonton Nyalakan kompor dengan api yang paling kecil supaya tidak cepat gosong. Balik jika bagian bawahnya sudah mengering. Terima kasih telah menonton. Angkat jika semua matangnya sudah merata. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.